Halo, kembali lagi bersama saya Mia di channel SJSEL Bagi teman-teman yang baru gabung, untuk info channel ini adalah channel Toko Gadget Kita ada video unboxing, review HP, tes game, tutorial service HP, compare HP, dan seputaran yang berhubungan dengan gadget Sebelum mulai, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Nah, disini saya sudah dengan kakak siapa? Saya disini dari promotor Rumi dengan Ruki Oh, dengan kakak Ruki ya? Oke kak, sekarang kita akan mereview HP Rumi yang ada di bulan Oktober Kita mulai dari harga yang terendah Nah, disini ada Rumi C11, Kak Di Rumi C11 ini, sudah ada baterai 5000 mAh, masih baterai Nah, masih baterai sendiri, ini kalau kita mau transfer daya, layaknya porbank Ini bisa, tapi dengan menggunakan kabel OTG Nah, terus disini sudah ada 13MP AI dual camera Nah, jadi kameranya ini sudah 2K Nah, untuk modulnya sudah modul kekinian banget Bentuknya kotak, seperti iPhone Nah, untuk ukurannya 6,5 inch mini drop fullscreen Untuk chipsetnya sendiri Kita menggunakan Helio G35 gaming processor Jadi, untuk di Rumi C11 ini mendukung untuk game Untuk baterainya, apa ada fast chargingnya dengan 5000 mAh itu? Nah, untuk di Rumi C11 sendiri, belum menggunakan fast charging, Kak Nah, sih, dengan kualitas yang standar Untuk warnanya, ada warna apa aja ya? Nah, disini ada warna hijau dan warna abu-abu Nah, untuk harga Helio G3511nya, Kak, berapa? Nah, untuk harganya sendiri itu Rp1.599.000, Kak Itu sudah harga nasional? Ya, untuk di store-store offline di seluruh Indonesia, kita harganya sama, Kak Tidak ada yang beda-beda Untuk RAM, Realme C11nya berapa, Kak? Untuk RAM-nya sendiri itu 2GB dan internal 32GB Selanjutnya, ada tipe yang berapa, Kak? Nah, disini kita ada Realme C12 Dengan keunggulan, yang pertama, 6000 mAh Mega baterai 6,5 inch mini drop fullscreen 13MP AI triple camera Instant finger print Untuk warnanya, ada warna apa aja? Untuk Realme C12 ini, ada 2 warna, yaitu warna biru dan warna merah RAM-nya sudah berapa, Kak? Untuk Realme C12 ini, sudah RAM 3GB dan internal 32GB Untuk harga Realme C12, harga berapa? Untuk harganya, itu Rp1.899.000, Kak Masih di bawah Rp2.000.000, ya? Ya, masih di bawah Rp2.000.000, ya? Kalau untuk Realme C12 ini, apa sudah fast charging? Untuk Realme C12 ini, belum fast charging, Kak Jadi, masih pengisahnya itu standar Nah, untuk USB-nya, apa sudah menggunakan USB micro atau Type-C? Untuk Realme C12 ini, masih menggunakan USB micro Oke, kalau gitu, ada lagi tipe yang lain? Nah, selanjutnya ini ada Realme C15, Kak Ini yang terbaru, ya? Ya, ini versi terbaru dengan 2 varian penyimpanan Yang pertama itu dengan RAM 4GB, internal 64GB Nah, yang kedua ada RAM 4GB dan internalnya 128GB Ini ya, Kak, ya? Ya, benar Nah, untuk keunggulannya sendiri Ini dengan baterai 6000 mAh MB Dan 6,5mm drop screen 13MP i-i-quad camera dan 18W in charge Berarti kurang lebih sama dengan Realme C12 ini, Kak, ya? Ya, kurang lebih sama Berarti perbedaannya di penyimpanannya saja, Kak Untuk harganya, Kak? Untuk harganya, untuk di varian RAM 4GB Dan internal 64GB Itu 2.199.000 aja, Kak Kalau untuk yang ini? Nah, kalau untuk yang ini Di harga 2.499.000 Ini dapat varian RAM 4GB dan internal 128GB Berarti dia beda di penyimpanan, ya? Untuk harganya, selisihnya? Selisihnya 300GB Oke, bagus Bagus, ya? Ya Sudah fast charging juga? Sudah fast charging, 18W quick charge Jadi, sekitar 2 jam saja Untuk baterai 6000 mAh, sudah penuh, Kak Untuk gaming, bagus juga, ya? Untuk chipsetnya sendiri Sama dengan yang lainnya Itu menggunakan HelioWKey 35 gaming processor Dengan kecepatan 2.3 GHz Jadi, untuk main game itu masih lancar, Kak Ada lagi tipenya, Kak? Untuk Realme sendiri? Ya, untuk Realme yang ini Ini yang terbaru, Kak, ya? Yang terbaru Dengan penyimpanan 6GB Dan internal 256GB Besar, ya? Ya, besar Untuk keunggulannya sendiri Dari fisiknya Itu sudah menggunakan In-Display Sylvie Dan 90Hz Smooth Display Untuk kameranya sendiri Ini 13MP Watt kamera Dengan lensa Ultra Wide Angle Untuk baterainya sendiri Ini 5000 mAh baterai Dengan Pengecasan 18W Quick Charge Dengan chipset Snapdragon 662 Ini sudah pakai Tipe C atau masih USB Micro? Nah, untuk Realme C17 ini Sudah pakai USB Type-C, Kak Berarti sudah fast charging, Kak? Sudah fast charging, Kak Dengan harga? Ini harganya itu 2.799.000 aja, Kak Wah, penyimpanannya besar, ya? Penyimpanannya besar Tapi di bawah harga 3 juta Ada warna apa aja? Ini untuk Realme C17 Ada 2 varian warna Dengan warna Biru dan hijau Ada lagi yang terbaru Dari Realme? Nah, yang ini Best seller, Kak Paling banyak dicari Kok gitu? Realme 7i Karena Dia sudah pakai penyimpanan 8GB dan 128GB Ini di harga sendiri Segini Kita sudah dapat 64MP AI Code Camera 90Hz Ultra Smooth Display Terus Untuk baterainya sendiri 5000 mAh Dan menggunakan 18W Quick Charge Snapdragon 662 Gaming Processor Untuk main gamenya cepat, berarti ya? Snapdragon-nya besar Snapdragon-nya besar Dan Anti-Lake, Kak Ada warna apa aja? Itu warnanya Itu Warna hijau Dan warna biru, Kak Berarti Realme belum mengeluarkan produk yang warna hitam, ya? Untuk Produk warna hitam itu Kita Tidak pakai, Kak Karena Warna hitam sendiri itu Sudah banyak yang pakai Jadi Kalau kita mau warna hitam itu Kayak Bosan gitu Dilihatnya Untuk harganya berapa? Harganya sendiri itu 3.199.000 aja, Kak Realme-nya murah-murah, Kak Ya? Murah-murah, Kak Dengan spek yang tinggi Pastinya Ini lagi satu Nah, ini yang terakhir ya, Kak Ini ada Realme 7 Ini dengan varian 8GB dan 128GB Penggulannya itu Menggunakan Sony 64MP Quad Camera Jadi Di Realme 7 dan 7i tadi Kita sudah menggunakan Kamera 64MP Dengan sensor Sony IMX682 Untuk pengecasannya Kita memakai 30W Dark Charge Dan Baterai 5000mAh Serta Menggunakan Chipset Helio G95 G-Bank Processor Pertama di dunia Jadi Prosesornya Baru Realme aja, Kak Berarti bestseller ya Bestseller banget ya Nah, disini Untuk kita Scrolling Itu cepat Ini Ada yang namanya 90Hz Ultra Smooth Display Jadi Kalau mau Scroll sosmed itu Gak nunggu lama Bagus juga buat Selfie ya Kameranya Megapikselnya Besar Untuk warnanya, Kak Ada warna apa Untuk Realme 7 Untuk Realme 7-nya ini Ada warna Biru Dan putih 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 bagus kayaknya ya Putih bagus Dengan penyimpanan berapa? Penyimpanannya ini 8GB Dan 128GB Oh, udah besar ya? Udah besar banget, Kak Kisaran harganya berapa, Kak? Ini kisaran harga 3.999.000 aja, Kak Nah, di harga segini Kita udah Dapat fitur yang namanya NFC Jadi, misalnya kita mau Ketol itu Bayarnya gak perlu Pakai kartu lagi, Kak Nah, kita cukup Pakai HP aja Bisa begitu ya? Bisa begitu, Kak Itu kelebihan dari Realme 7 Ini yang bestseller ya? Bestseller banget Kayaknya bagus beli yang ini aja Dengan penyimpanan besar Dan harganya terjangkau Nah, udah semua nih, Kak Dari sekian banyaknya Yang saya jelasin Ada yang kurang paham? Sudah, Kak Untuk spesifikasinya Penyimpanan dan warnanya Sudah jelas Nah, kalau mau beli produk Realme ini Kita bisa beli di mana? Nah, buat teman-teman Yang mau beli produk Realme Khususnya di daerah Tabanan Bisa kunjungi di store kami Di Swastika Ajayasel Yang beralamat di Pertokuan Lembah Dati Sanggulan Kediri Tabanan Dan yang lagi satu Ada di Perumahan Sanggulan Kediri Tabanan Bali Selain HP baru Kita juga menjual HP second Service HP Paket data Dan aksesoris HP Atau buat teman-teman Yang berkeinginan Untuk jualan pulsa Bisa langsung Mendaftar di toko ya Nah, itu dia teman-teman Daftar harga HP terbaru Dari Realme Di bulan Oktober Jika ada yang kurang jelas Teman-teman Bisa tanya Dan ketik Di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Dan jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya